Kalau kronologi ini begini bang, saya lagi duduk-duduk di tempat meja ikan-ikan, berserta sama rombongan ada Kepuluh IP ke sana kan, jadi ngapain saya ini mantan ketua PACPP, namanya si Sunar lah gitu kan. Kalau saya pakai orang tuanya, harus secepatnya kena tangkap dia, karena dia kan sebagai ketua bebe kan, tapi jangan suruh yang ketiga, anak saya tidak pakai suruh dia beli, karena anak saya tidak mau beli, ditegamnya, jadi saya tidak suka kayak gitu, secepatnya tangkap dia. Jadi Bapak berharap ini cepat lah, nah Bapak orang Bapak ini sudah ada tidak sejauh ini dipanggil pihak ke polisnya, dimintai keterangan? Tapi tidak ada, responnya tidak ada. Jadi baru masih buat LP saja Pak? Gak udah apanya, bisunya udah masuk sana, tapi gak ada orang tu ke TKP kan gitu, natural itu kan harus tengok macam mana sakit dia kan, kan gitu. Yang mentah apa polisi tapi gak mau nge-gitu. Kalau kronologi ini begini bang, saya lagi duduk-duduk di tempat meja ikan-ikan, berserta sama rombongan ada Kepuluh IP ke sana kan, jadi yang ngapain saya ini mantan ketua PACPP, namanya si Sunar lah gitu kan, dipanggil sama si Sunar ini. Bentar lah dipanggilnya gitu, jadi saya datang gitu, bang datang, rupanya saya tidak tahu, rupanya saya disuruh beli narkoba sama dia, saya tidak mau, langsung lah digerit ke kereta sama dia, gak lama langsung diajar dia. Itu dimana diajarnya? Di panggilan 10 masuk ke dalem bang, masuk ke belakang, paling utung lah bang. Itu daerah? Ya Mabar. Ajanip, Mabar. Oh Mabar lah, Ajanip, daerah Ajanip. Jadi dibawa ke sana, terus diapain aja di sana? Diajar, habis-habis sama dia, dan itu dia ngeluarkan pisau, misalnya dia menikami saya bang. Di bagian mana aja di TKB? Di bagian perut, baru bagian belakang saya, kalau tidak saya mau digorok juga kalau nggak saya tangis-sanggit bagian tangan. Jadi mau digoroknya juga? Digorok juga. Karena nggak mau disuruhnya beli sabu? Iya. Jadi berapa kali dia nyuruh kamu beli sabu? Karena yang bang, kemana yang tidak pernah mau. Oh jadi karena selalu menolak, sehingga dia geram lagi ya? Geram mungkin bang. Itu kapan kejadiannya? Malam minggu. Malam minggu kemarin? Iya. Sekitar habis aja Nisa. Jadi yang dibokong itu berapa jahitan? Nggak, tidak dijahit. Cuman ini lah dijahit ini. Ah yang di perut? Iya. Yang di perut berapa jahitan itu? 5 jahitan. 5 jahitan. Jadi ini udah dilaporkan kasusnya? Sudah. Lapor ke mana? Masih percut ya bang. Masih percut ya? Ini udah laporkan nggak ada responnya nggak ada. Jadi sejauh ini kayak mana hasil laporannya? Ada nggak perkembangannya? Perkembangannya belum tahu bang. Belum ada? Belum ada pihak kepolisian yang menghubungnya? Nggak ada, belum ada. Belum ada ya? Harapan kita apa ini? Semoga cepat ditangkep aja kan bang. Berarti dia memang orang Sydney gitu? Enggak. Yang apa itu orang mabar. Orang mabar ya. Mabar pecat tiga, gengre lah. Banyak. Apa yang digeramah? Tepat tiga, gengre lah. Terima kasih.